hai 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 saya makan saya makan, saya makan, saya makan makan, makan, makan makan, makan, makan makan, 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 makan enak, dimasak seperti enak, karena mbak ini, dalamnya itu kan apa namanya kayak daging Halo sahabat, Assalamualaikum nih Homa, apa kabar sahabatku dimanapun berada semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apa ya, kali ini saya mau masak lagi, tapi kali ini saya mau masak spesial sahabat, masak apa coba tempe ya Allah ini disini saya berapa bulan ya baru ketemu ini tempe ini, mungkin yang di Indonesia itu hal yang biasa, tapi kalau yang disini itu luar biasa, spesial banget, ini ada tempe kayak ini aja pesen gas kalau nggak pesen nggak dapet ini tuh pesen kemarin ya dan orangnya suruh saya itu karena belum mateng dia suruh saya itu ditutupi sama selimut tapi saya nggak mau saya tunggu seharinya lagi dan ini udah mateng ini tuh satu kayak gini satu kotak itu ya berapa, kalau disini 60 NT jadi kalau di Indonesia itu diuangkan Indonesia itu harganya berapa ya 30 ribu, jadi seperti ini 30 ribu ini nanti saya mau bikin, separoh mau bikin mendoan saya pengen banget bikin mendoan dan separoh bisa dibikin yang lainnya oke sahabat kita bikin mendoan tepungnya ya saya pakai tepung terigu, tepung beras sedikit biar crispy ya terus ada tepung maizina dan baking powder kalau ada, kalau nggak ada bisa di skip sahabat bumbunya itu simple banget ya cuma bawang, merica sama ketumbar nanti saya kasih garam dan penyedap kalau nggak ada penyedap bisa pakai kaldu ini ada daun berambang ya kodong berambangnya nah ini bumbunya ya tadi ya bawang putih ketumbar merica garam penyedap kita haluskan dulu ya sahabat dan tempenya saya iris tipis saya iris tipis seperti ini ya dan ini saya kasih apa garam tadi ya air garam yang saya kasih air dan saya celupin seperti ini biar meresap dia nanti rasanya biar tambah mantul oke sahabat dan ini untuk tepungnya itu jangan terlalu anjar karena apa saya ingin kulitnya itu tebal sahabat jadi nanti kulitnya tebal kriuk gitu ya enak ini bumbunya semuanya sudah saya masukkan ada apa namanya daun berambang kalau suka bisa ditambah seledri oke sahabat jadi seperti ini ya kita masukkan langsung kita balik seperti ini sahabat oke ini tidak saya kasih kunir ya kalau ada yang suka dikasih nggak apa-apa dikasih kunir biar warnanya cantik kebetulan saya lagi nggak ada kunir sahabat nah mendoanya sudah jadi sahabat ini mendoanya ya untuk cocokannya itu bisa dengan cabe dan ini saya ada sambal tomat saya mau cocok dengan sambal tomat juga bisa dengan kecap atau apa namanya sambal kecap ya dikasih kecap sedikit juga mantap atau dengan cabe oke sahabat selamat menikmati ini enak banget ya kita lihat dia nah ini ya nah ini ya wah enak ini sahabat ini sahabat ini sahabat ini panas sahabat ini juga sih lombok ini sama aja ya ini sambal tomat yang saya bikin ini 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 hasil mungkin atau enak katanya sahabat sab chun-chun bilang katanya enak dimasak seperti ini enak ini dalamnya itu kan apa namanya kayak-kayak daging ha 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 hai 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 outstanding hai właśnie hai Hai